Halo guys, apa kabar hari ini? Ya kali ini agak sedikit berbeda, saya mau nge-vlog tentang makanan-makanan yang kemarin saya cobain di Bali. Sekali-sekali jadi food blogger boleh lah. Oke, tanpa banyak bahasa basi, yuk kita mulai. Terima kasih telah menonton. Ini udah lewat jam makan siang sebenarnya. Cuman kalau misalkan jam makan siang, ngantri. Trip makan di Bali, Mabeng. Banyak artis yang makan fotonya lengkap. Dari Mas Anang, dari Besaka Unang, Bangke, semuanya banyak banget. Ini selalu rame sama orang-orang lokal, orang-orang Indonesia. Dan ini enak banget. Saya cek ke Bali makan di sini. Oke, kita lihat. Ini ikan bakar, terus digoreng. Sama lokikannya, ini nggak ada duanya. Ayo, review. Enak banget, bro. Makanan. Udah nggak nontonan kemakannya, Cik. Apa? Nontonan aku makan. Iya dong. Suapan pertama untuk kalian. Kayak tangguh ikun. Gimana? Mantap ya. Ini rekomen banget sih. Wajib. Jadi kita setiap ke Bali pasti makan ini. Namanya ikan bakar Mabeng. Ikan goreng Mabeng. Ya, Mabeng lah pokoknya. Kalau nggak nyoba nyesel, guys. Oke, kita makan dulu ya. Yang lagi puasa, selamat berpuasa. Habis, guys. Kuahnya sampai kering. Kalau nggak enak, nggak mungkir sampai begitu kering kuahnya, kan. Ikannya banyak banget, nggak pelit. Asli banyak banget. Ini satu porsi, nih. Sekarang di babi guling karier pokok. Ini edisi yang non halal. Rame sekali mobil parkirnya. Di situ rame-nya. Kita lihat respon. Buset, rame betul, Bu. Kalau nggak enak, nggak mungkin rame. Betul nggak? Ya, masuk ya. Gila yang nganterinya. Nah, nganterinya. Pasti enak banget. Saya pernah coba dibawain temen memang enak. Cuman kalau makan di tempat pasti lebih enak lagi, kan. Ya, kita lihat, ya. Ini belum dibersihin, nih. Saking rame-nya. Layahnya benar-benar kelabakan, kalau saya bilang. Bukit suara saya nggak kedengeran bagus, karena ini berisik banget. Akar long way. Ya. Ya, ditambahkan kulit ini. Nih, stari-stari dosa ke lepas. Ya. Menurut di sini pasti ada buat nabat. Rame banget. Masih rame, udah setengah jemungku. Masih ada yang nang. Ini berkirame. Ya. Kita makan, cuy. Ini ada puahnya juga. Saya kebayang. Ada. Wih, gurih banget, enak. Gurih sekali, cuahnya. Cocok banget nanti dimakan sama ini. Supaya nggak terlalu kering. Ya, kita makan. Gila, guys. Enak banget. Jadi, masak tambahan. Bami goreng. Daring. Kampurin bayi. Wah, enak. Pedasnya sih kurang. Walaupun nggak sih kentu tambahan, tapi pedasnya kurang. Cuman ini enak. Semua elemen kecampur rata dan semuanya enak. Boleh dicoba. Tapi, tuh. Nantrinya tuh. Makin panjang, makin siang. Sekarang ini sekitar jam 1 waktu sini. Ngeri nantrinya. Mungkin datang pagian, kali. Biar nggak terlalu nantrinya. Oke. Jadi, sistemnya bayar dulu. Terus bayar, dipanggil mbaknya. Oke. Halal. Sumpah. Monyor-monyor. Sumpah. Gini. Sumpah. Kayak nasi pecel biasa sih. Dalamnya tambah telur. Tapi lumayan terkenal. Sambalnya agak pedas manjuk. Kita coba ya nanti ya Sendoknya gak ada nih Baru nyicip sambalnya dikit aja Pada semantap nih Saya pake kecap Ini ada ikan aslinya nih Terus dapet apa nih Tahut tempe Saya pesendalnya dapet di 2 Kayaknya sih enak Sayurnya sayur rebus seger Harganya berapa? 30 ribuan 30 sampai 40 ribu lah 30 sampai 40 ribu lah Ayamnya 40 ribuan Ya cukup murah lah Cukup murah Ya, sama kak Ya udah abis Menurut saya sih biasa ya Sambalnya pedes Agak asin Jadi istri sih suka Saya sih biasa Ayam bakarnya enak kolik Ayam bakarnya wangi semua Tapi pesendalnya Belenya standar lah Harganya kisaran 30 sampai 40 ribu lah Tergantung Kelautnya apa Sambalnya boleh review sepuasnya Dan ini rame Makin siang makin rame Tadi si sepi Tapi ini jadi rame Karena punya makan siang Tadi saya datengnya agak cepat sih Sebelumnya makan siang Nah si tempong Bisa munyor ya Pedes Pedes banget Oke See you in the next restaurant Bisa digrep juga Nah guys Sekarang kita di Nasi ayam Mejewel Ini tempatnya di Ubud Agak terpencil Rame sekali Tapi karena saya datengnya pagi Masih gak terlalu rame Tempatnya cozy cozy Terus Pemandangannya sawah Ya nanti kita lihat Makanannya seperti apa Semua yang saya restoran Datangin itu ada Google mapnya Jadi gak perlu takut Untuk nyasar Ini makanannya Ada sate lilit Telur Ini ayamnya Sedikit Ada ampla Ini gak tahu Ini apaan Kita coba ya guys ya Ini kayak empal Empal goreng gitu ya Garing-garing enak Garing-garing enak Sate lilitnya enak Beda Apa penyel-kenyel gitu Ada minyak juga Di bawah Sama sayur-sayuran Oke Kita makan dulu guys Habis Ya habis Enak Untuk Ayam Masih ayam enak Sambalnya juga Gak terlalu pedas Tapi bisa dinikmati Pedasnya Pedas mantep Cuma gak parah Ya Ini kita mau balik dulu Sate lilitnya juara Ayamnya oke Isian-isian tempatnya juga enak Oke Nanti kita Review Makanan lain Ini tempatnya Ini udah mulai ame Tuh kosong ya Di dalam lah Itu udah mulai ame Banyak orang Tadi baru pada datang Karena udah mulai jam kan Sian Gitu Di tempatnya Sian Ada bebek Jalannya agak-agak Masuk dalam sih Cuman gak terlalu Jauh Dari daerah-daerah Pusat Bud Nah Sekarang ada di Warungan Ayam Kopi Ini kalau siang Rame banget Ini udah agak malam Gak terlalu rame Ini terkenal sekali Ayam Ini kita lihat Yang doyan pedas Bisa request Pedas Ini yang pedas Ada Kacang panjang Suiran ayam Yang terkenal Suiran ayam Ada telur Ada kacang Saya beberapa kali udah makan Di sini Ini sih enak banget Apalagi yang doyan pedas Pasti punya Wah Ini enak Saya makan dulu Nanti saya review Rasanya Ya Udah selesai makan Budes Enak Tapi kayaknya Agak kurang gurih sedikit Dan pedasnya Kurang nampol Jadi ini Terambah cabai Jadi ini ketambah cabai Ya cabainya pun juga kurang terlalu nampol Tapi oke lah Ini enak Cuman kalau Dibilang Wow banget Ya oke lah buat makan Boleh dicoba Sampai baru di warung burih ini Serangan seafood Ini terpencil tempatnya Nah gitu Jalanya sepi Terus tiba-tiba di sini doang yang rame Padahal pas kemari Kayaknya gak ada mobil gitu Gak ada yang Kira tempatnya terpencil Ternyata bagus tempatnya Dan rame Bagus tempatnya Dan ini katanya enak sekali Dibanding jimbaran Katanya Bandingan di sini Kata Engat Lepat ya Tersai Mana itu Banyak perang lokalnya Disini Pemilih ikan kali ya Dilih ikan ya Iya Aku ada lobster Belum lo piti Ini kayaknya fresh semua guys Oh lobster Kayaknya sih kita gak makan lobster Mahal Tuh Rapu Ini ikan pas parang namanya nih Giting masih pada hidup Kerang-kerangan Oke Saya lihat dulu dulu ya Jadi kalau udah jadi Kita kebina bajak Kita lihat ya Ini baru datang Cumi goreng Ini sambal Apa nih Kayak sambal Bali Ini Pades banget Garingnya sih gak terlalu Cuma rasanya nyenang Gak terlalu asin Tapi Gak alok kayak karet gitu loh Enak Ini sambal mata saya coba ya wangi sambal matanya enak-enak banget ini dapat saw sambal saya pesan ikan bakar sama satu lagi kerang ya cuman disini restorannya cukup mahal ikannya sekitar 250 ribu ikan kakak sekiloan kurang ini gak tau mungkin 100 ribu kali terus sekarangnya juga mungkin harganya 50 ribu 50 ribu jadi agak mahal tidak sekali-sekali gak apa-apa kayak saus biasa hasil paling demen ini karena ini pedas banget debu-debunya juga lumayan eh sambal matanya lumayan cuman ya kayak sambal mata biasa kan ya sambal matanya sambal mata kayaknya biasa gitu lah rasanya lebih cocok aja sih matanya lebih kalen dikasih kecap tapi tergantung selera ya ini misalnya ikan krabu ini juga ada menu lobster kalau kita gak pesen terlalu banyak kayaknya dan terlalu mahal jadi yang ini diajak tapi udah cukup oke kalau enak gila banyak-banyak abis enak semangat bakar cabainya sih pedes pedes mantan yang gak terlalu kuat dengan pedes ini saya pedesan ya habis semua oke sampai jumpa di restoran selanjutnya enak-enak cuman kalau dibanding sama jimbaran 50-50 lah 50-50 lah ini boleh ini tempatnya lebih cozy lebih sakai bagus ame tapi gak ame banget ya jadi tempat lebih romantis disana disini lebih kekteran keluarga kayaknya nah oke guys sekian vlog makanan yang udah saya tampilin semoga jadi referensi pada saat liburan ke Bali ya lebih kurangnya saya minta maaf kalau misalkan kurang bagus kurang profesional cuman ini cuman sekedar share aja sih mudah-mudahan bermanfaat thank you jangan lupa subscribe like komen kalau ada pertanyaan yang jelas semua restoran ini semuanya ada di google map jadi kalian gampang untuk mencari lokasinya sampai ketemu di video-video selanjutnya bye